Intro Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Sudah melakukan berbagai upaya preventif Ini untuk mencegah korban yang diakibatkan kabut asap yang semakin menebal Salah satu upayanya dengan membagikan masker ke berbagai sekolah Yang saat ini mengalami dampak kabut asap Untuk itu Dinas Kesehatan sedang menganalisa beberapa daerah Yang terkena dampak kabut asap Ada pun daerah yang terkena dampak tersebut Yakni Banjar Baru dan Gambut Kabupaten Banjar Karenanya Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Menyiapkan 80 ribu masker Dan akan dibagikan kepada daerah yang membutuhkan Intinya kita kesehatan provinsi ini sudah melakukan upaya-upaya preventif Di beberapa sekolah sudah kita bagi masker Membagikan masker di beberapa titik sekolah Terutama yang kita analisa kabutnya itu sudah akan memberikan dampak terhadap kesehatan Nah ini sudah kita lakukan Sudah ada terdampak Jadi sementara ini kita yang kita nampak ini kan dari sekitar Banjar Baru Jadi kemarin kawan-kawan lagi berkontak terhadap sana Tetapi di titik-titik yang lain semua kabupaten Dimintakan Itu kita akan pindah lanjut di sana Kita memang menyiapkan saat ini ada sekitar Jadi 80 ribuan 80 ribuan masker kita siapkan Sesuai data BPBD Kalimantan Selatan Kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan Belum menemukan masyarakat yang terkena penyakit Pihaknya berharap dengan menyebar masker ke berbagai daerah rawan Diharapkan dapat mengurangi dampak penyakit yang ditimbulkan kabut asap tersebut Mahyuni Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya